eh eh gua kira setan Oh dia dia Oh ala Oh pasti itu kan melakukan konferensi meja bundar Oh ya lo tau gak sih nih jadi beberapa waktu lalu sempat ada sempat ada sebuah perkara yang mana perkara ini cukup cukup mengagetkan gitu karena ada sebuah perampokan bank yang terjadi di mana karena iya gajinya tuh 60 juta lih dia punya gaji 60 juta tapi karena utang dia 1,5 miliar Wah seolah lama nih di merampok bank 60 juta dulu bisa beli rumah di sini dalam waktu tiga eh 6 7 bulan 6 7 bulan dapat satu rumah sekitaran sini Kapolres Metro Jakarta Selatan Mabes Polri awalnya tersangka memasuki bank daerah tersebut kemudian setelah masuk bank menodongkan senjata yang menyerupai senjata api melihat taksi pelaku seorang sapang berinsal F kemudian melawan BS hingga membuat pelaku melepaskan tembakan ke arah atas penemukan BS ini berakhir saat anggota polisi yang sedang berpatroli melintas di bank tersebut ternyata dari penangkapan dan pengeledahan ternyata itu airsoft gun ganda menemukan pisau lipat petasan asap Kenapa bawa petasan asal lu biar kayak ninja suwilu wah hilang tinggal ini berubah jadi kayu dia berubah jadi kayu kayak Sasuke dan juga ada talitis kemudian ada alat kejut yang memang semua dibawa oleh pelaku dalam uh ada ini apa namanya yang 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 terdiri bukan sok terapi kau terapi mah melihat dia jalan sama yang lain tuh so terapi dia terinspirasi film perampokan yang judulnya ada mani maninya itu kata Kapolesta Metro Kapolres Metro Jakarta Selatan Mani Hayes dia terinspirasi dari situ disitu ada perampok yang membawa perangkapan semua termasuk seperti granat asap semangat Pak tahu gak ini tuh mani has tuh orangnya banyak tahu Pak dan mereka ada The Professor orangnya sudah menyiapkan skenario untuk apa yang harus dilakukan blablabla 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 Bapak sendiri nggak heran kenapa Bapak ditangkapnya sama sapam Bapak kan mengikuti sebuah film yang dia dibekuk oleh banyak sekali anggota kepolisian tapi Bapak ditangkap oleh security respect Bapak security berarti mantap yang bersangkutan sebenarnya dari latar belakang pegawai bank swasta posisinya cukup bagus sebenarnya staf HRD oh staf HRD gue kira itu kemarin gue salah baca berarti dan kalau dilihat dari penghasilan atau gajinya itu sudah cukup besar kalau nggak salah 60 juta perbulan tapi pelaku memiliki utah sebesar 1,5 miliar dengan rincian 1 miliar utang pinjaman dan 500 juta merupakan bunga dari keterlambatan pembayaran 3 bulan what the 3 bulan lu nggak bayar itu bunganya 50% dari lu minjemnya itu banyak banget loh men banyak banget loh men iya dan 1 miliar oh pelaku meminjam 1 miliar itu dari seorang kenalan berinisial D untuk menjalankan bisnis namun karena terlihat utang dimana di hari Jumat nanti itu sudah jatuh tempo utangnya yang bersangkutan harus membayar dan terus dikejar oleh yang meminjamkan uang sehingga dia timbul pikiran nekat untuk melakukan kejahatan tapi kita jarang nggak sih di Indonesia denger yang perkara bank dirampok maksudnya gue di film-film Amerika tuh banyak tau bank dirampok perampokan bank gitu-gitu bahkan ada video CCTV yang kayak inilah kejahatan perampokan bank gitu-gitu di Indonesia tuh jarang-jarang tau iya jangan sampe iya maksudnya jangan sampe juga tapi kayaknya itu kesadaran orang-orang juga gitu untuk kayak men gabisa men ngerampok bank men gabisa men cuma orang gila doang yang ngerampok bank tiba-tiba ini dia jalan dengan airsoft gun men ya sakit tapi kan tidak tidak yang dar-dar-dar meninggal gitu gajinya 60 juta men otak kayak maksudnya gini loh karena mungkin pada akhirnya gini dan dia bilang untuk untuk modal usaha kan karena percaya gue men dengan 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 gaji dia yang segitu pasti jabatannya tuh nggak sepeleh oke pasti eh apa namanya resikonya tuh resikonya tuh nggak kecil gitu dan mungkin dia udah capek kerjaan itu terus mengen muka bisnis nggak tahu apa yang terjadi terus kayak gitu 60 juta lo jadi ceritanya begini pria berbaju putih menunggu sang kekasih bersama yang lain lewat pakai motor akhirnya ketemu dan terjadi hal seperti ini sakit memang dan alasan selalu kaslik pasti hanya teman oh kamu kenapa jalan sama dia kita tuh aku sama dia cuma temen ya dulu kamu pikir kita apa Bapak anak ya cinta-cinta ya udah nendang nggak kenal lagi namanya emosi kan dibutakan cinta tak selamanya indah ya dek cinta katanya tai kucing rasa coklat tapi kalau udah begitu coklat-coklat orang deh deh aduh kelihatan lagi ngomong waspada tengah malam CCTV menangkap penapakan aneh ini saat hari kedua Ramadan apa nih apa nih ya kalau lagunya begini kayaknya enggak setan dah Oh maling kok jadi dua Oh jalan-jalan tadi balik lagi tiga Oh balik lagi empat gitu terus bagaimana eh eh gua kira setan Oh dia dia Oh Allah pasti itu kan melakukan konferensi meja bundar aduh-adeh-adeh-adeh jemput pakai kerudung keluar dicopot kerudungnya berangkat Indri pulang yanto aneh banget aneh apaan sih orang-orang tuh kenapa sih masker cok kayak lagi mau berubah nih kayak kayak ini tahu nggak lho kayak kayak jangkrik lagi lagi ganti kulit eh apa sih waktu itu ya masker sering kita pakai warna hitam pokoknya ada waktu itu masker yang yang ini loh yang warna hitam terus yang ditariknya susah nih ditarik-ditarik wajengkot kumis alis nempel nyawanya keluar ini kayak berasa lagi di Rukiya bener nih buat lu yang enggak paham ya buat lu yang belum pernah pakai masker especially cowok-cowok gue juga pakai masker ada dipakai namaran kadang dipakai masker-masker yang ih lupa gua apa namanya wajah maskernya dari Korea atau dari China gitu gue lupa dan emang sulit men ditarik tuh sakit bulu-bulu dalam ini tuh ketarik semua detik-detik seorang pria dicopet ladyboy di Thailand like always so oh kalunya diambil kok dia enggak sadar ya iya kalunya diambil dia kayak berusaha meluk nyium meluk nyium gitu namanya juga distraction oh iya 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 bener-bener ini sama kayak perkara begel payudara ya bener distraksinya adalah ya begitu tiba-tiba motor hilang aja kalau ini kan sama gitu dipeluk-peluk-peluk-peluk Wah tiba-tiba perasaan tadi disini harganya mahal banget dipelukan membambat tadi berarti gitu oh dan ladyboy lagi ya hanya 10 detik kalau ngemasnya raib goks ternyata kuningan Iya ternyata Jakarta oh ini pakai busi man dia pakai busi yang diludahin tuh gue pernah nonton di acara investigasi Oh langsung diomelin tangkap Bang dorong mantap kejar Bang kejar Bang Maling 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 nah lari-lari-lari-lari-lari-lari Iya dia pakai itu loh busi yang dipecahin togisir busi motor itu lho busi motor ada keramiknya keramiknya kalau kita taruh ludah terus lempar ke kaca kacanya pecah ke temper ke pecah tempered glass gitu terus sama dia didorong nih kan dilempar tuh terus pecah Allah didorong warganya seneng gue dapet motor hahaha gokil sih mantap mantap Pak pertahankan Hai Oh ibu-ibu ini ibu-ibu ini marah karena ibu-ibu ini enggak tahu kalau dia maling jadi sempat marahin yang mas-mas baju putih karena kayak eh jangan-jangan gitu nih kayak udah berjangan-jangan kan gitu ibu-ibu yang enggak tahu kalau dia maling bapaknya bilang dia mau maling Bu ayo udah kejar kejar gitu hahaha langsung berubah pikiran hahaha udah udah gitu eh udah jangan tapi dia maling Bu eh siapapun yang Naropa Sir disini respect Anda membantu menangkap maling tapi ibu-ibu tuh wajib mal ranging kabur ibu semoga tertangkap sih itu ini apa Assalamualaikum permission paket Pencet bel Pencet bel buaya Mas atau mbak Assalamualaikum Manggilnya pake bel Tapi belnya pake yang Itu boneka bunyi Inovasi Inovasi Ada yang komen Kirain bunyinya bakalan Assalamualaikum ukti Buaya Kalau aku manggil kamu Ada yang marah gak Iya buaya Harus sebo gak sih Harus sebo gak sih Ini petasannya ngapa sih Salah petasan Salah petasan Degila petasan yang Nyala-nyala warna-warni doang Tadi katanya gak berisik Sumpah abang yang jual Bilang gitu tadi Gak ada suaranya Langsung cabut Wanita ini borong baju di toko Tiru gaya Nagita Slavina Pemilik toko bahagia Serasa mimpi Tapi endingnya bikin emosi Apa nih Tiba-tiba ada Tiba-tiba ada Tiba-tiba ada Cewe cantik dateng yang Ngeborong Tapi yang bener cantik Bener cantik Bener cantik Astaga Ya Allah Kimi no Oh sudah Gue kira bakal kayak Kimi no toy no inate Siraya gitu Tiba-tiba